Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-temanku semua, apa kabar? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia selalu, amin Balik lagi nih ke video sederhan aku, Bunda Mizen Nah sebelum aku mulai cerita videonya Disini perkenalkan dulu nama aku Darawati Aku asal Sumatera Selatan, yang tinggal di Ogan Ilir Aku seorang ibu dari dua anak yang hidup di desa Dan aku juga mau ngucapin terima kasih banyak Untuk teman-teman yang udah klik video ini dan nonton video ini dari awal sampai akhir Dan jangan lupa bantu like dan komen yang belum subscribe, bantu subscribe-nya Agar aku lebih semangat lagi bikin video di setiap hari Oke teman-teman, nah video aku kali ini aku awali dengan menjemur pakaian Alhamdulillah untuk cuaca hari ini tuh cerah banget secara hatiku yang lagi menjemur pakaian Nah kalau kemarin di tempatku tuh hujan deras ya teman-teman Makanya untuk pakaian jadi gak kering Oke lah lanjut, kita beralih di dapur Nah disini aku mau sapu-sapu di dapur Dan ini aku sapu-sapunya di bawah meja dulu Dan semoga ya teman-teman gak bosan nonton video aku yang kegiatannya itu hanya itu-itu aja Nah teman-teman ku semua, lagipada ngapain nih nonton video aku sambil beberes? Apa sambil guling-guling nih? Boleh ya share di kolom komentar Nah jika kalian tuh punya ide atau saran untuk aku bikin konten apa, bikin video apa Boleh ya tulis di kolom komentar Karena jujur ya aku tuh udah bingung banget mau bikin video apa lagi Jika aku bisa insyaallah saran-saran dari kalian semua itu akan segera aku bikin video Tapi bila mana belum aku bikin video berarti aku tuh belum bisa ya teman-teman Mohon maaf, bukannya aku tuh gak menghargai ataupun gak mau ngikutin saran-saran dari kalian Oke lah lanjut lagi ke video Nah selesai aku sapu-sapu Aku juga mau lanjut lagi pasang gas Jadi ceritanya gasnya itu udah lama banget aku beli Udah sekitar 3 harian gitu ya teman-teman Tapi gak tau kenapa gas yang kali ini tuh baunya menyengkat sekali Jadi aku tuh takut terjadi apa-apa Makanya ini tuh dicopot dulu Kalau mau masak baru dipasang lagi gitu Sebenernya sih repot juga ya Lepas terus pasang, lepas, pasang Tapi gak apa-apa deh daripada takutnya ada apa-apa gitu ya teman-teman Lebih baik repot kayak gitu Oke lah lanjut lagi disini tuh aku mau masak buncis yang kemarin aku beli di tukang sayur Nah tadi juga aku udah beli tempe ya Rencananya sih aku tuh mau masak buncis sama tempe Dan untuk lauknya aku tadi juga beli ikan pati Nah aku belinya itu cuma satu iris harganya itu 5.000 rupiah Dan untuk timbangannya aku kurang tau ya teman-teman itu tuh berapa odds Itu pokoknya satu iris dan harganya itu 5.000 rupiah Nah walaupun ikannya itu sedikit tapi insyaallah cukup untuk lauk kami siang ini Nah ikannya itu mau aku marinasi sama garam dan juga asam jawa Jadi kalau untuk ikan patin di tukang sayur tempatku ya kayak gini ya teman-teman Udah diiris-iris tinggal kita pilih mau ekor kepala atau bagian tengah Tapi kalau udah disampai di tempatku biasanya sih udah tinggal kepala aja ya teman-teman Karena untuk ekor sama tengahnya itu udah habis ini aja tinggal satu Oke lah lanjut lagi nah ini aku mau ngegoreng ikan yang tadi udah aku marinasi Nah untuk cara aku daping mungkin masih agak belepotan ya teman-teman Karena aku tuh gak terbiasa dengan bahasa Indonesia Aku tuh biasanya pake bahasa daerah makanya logatnya itu masih sering kayak bahasa daerah gitu ya teman-teman Jadi harap dimaklumin aja ya teman-teman Bila mana aku ngomongnya itu masih ada logat bahasa daerahku Karena aku tuh gak terbiasa dengan bahasa Indonesia Oke lah lanjut lagi ke video ya teman-teman Nah tadi aku udah beli tempe di tukang sayur Nah rencananya sih mau aku campur sama tumis buncis Dan untuk tempenya itu aku potong dadu ya teman-teman Ini tuh potongannya agak lumayan besar sih Kalau potongannya tuh kecil-kecil takutnya tempenya gak kerasa ya teman-teman Karena nanti mau dicampur sama buncis Teman-teman masak apa hari ini? Boleh ya kalian share di kolom komentar Jujur ya setiap harinya itu bingung banget mau masak apa lagi Karena udah bosen mau masak itu itu lagi gitu ya Dan jika kalian tuh punya resep masakan Boleh ya kalian share di kolom komentar Agar aku bisa punya ilmu-ilmu yang baru Karena kadang-kadang tuh bingung banget ya teman-teman Mau masak apa lagi Nah ada gak ya yang sama seperti aku Yang bingung banget setiap harinya itu harus mikir-mikir Mau masak apa gitu ya Boleh juga ya kalian tulis di kolom komentar Oke lah lanjut lagi ke cerita video Nah sambil aku iris buncis sambil aku goreng ikan Nah karena ikannya itu udah waktunya dibalik Jadi ini aku mau ngebalik ikannya dulu Oh iya nih by the way kan kemarin tuh ada yang kasih saran ke aku Dia tulis di kolom komentar Bun coba live dong Mohon maaf ya untuk live aku tuh belum bisa Karena aku tuh belum pede Dan aku tuh masih malu banget ya teman-teman Jadi mohon maaf untuk teman-teman yang kasih saran Nyuruh aku tuh untuk live Aku belum bisa ya Karena aku bener-bener masih malu banget Tapi terima kasih banyak ya Untuk teman subscriberku yang udah kasih saran ke aku Oke lah lanjut lagi ke video Nah disini tuh aku mau taruh dulu ikannya itu ke dalam lemari piring Tadinya sih mau aku taruh di atas meja Tapi karena di atas meja tuh masih berantakan banget Dan masih banyak banget barang-barang Takutnya mata kalian tuh sakit ya teman-teman Kalau ngelihat meja aku tuh yang berantakan banget Jadi aku taruh dulu di lemari piring Nah tadi juga aku udah lap-lap meja supaya enak dilihat Oke lanjut aku mau kupas bawang merah, bawang putih dan juga cabai Cabainya tuh gak dikupas ya teman-teman Tapi karena kelancaran ngomong jadinya ikut-ikutan deh Nah untuk masakanku tuh gak ada yang ribet-ribet ya teman-teman Aku tuh masak yang simple-simple aja Dan untuk bumbu tumis buncisnya itu aku cuma pake bawang merah, bawang putih dan juga cabai Dan untuk cabai sama bawang merah, bawang putihnya itu aku ulek sendiri pake tangan aku Aku gak pake blender ya teman-teman Karena aku tuh lebih suka pake ulekan tanganku sendiri Kalau pake blender biasanya kan kehalusan gitu ya teman-teman Sementara kalau pake ulekan tangan biasanya agak kasar-kasar sedikit gitu ya teman-teman Tapi itu tuh enak Dan kalau pake blender itu biasanya kan dikasih air gitu ya teman-teman Makanya kayak berair Tapi kalau pake tangan itu gak pake air Tapi kadang-kadang juga aku tuh pake blender ya teman-teman Kalau aku tuh lagi males untuk ngulek-ngulek cabai Apalagi kalau bumbu-bumbunya itu banyak ya harus pake blender ya teman-teman Tapi karena aku masaknya itu sedikit jadi yaudah aku pake ulekan aku sendiri Oke lah lanjut disini tuh aku mau ngegoreng tempe yang tadi udah aku potang dadu Jadi sebelum aku campur ke tumis buncis tempenya itu aku goreng dulu Oke lah lanjut lagi disini tuh aku mau ngulek cabai merah dan juga bawang putih bawang merah yang tadi udah aku cuci bersih Mak-mak tuh emang gak pernah mau rugi ya teman-teman Jadi sambil goreng tempe sambil ulek-ulek cabai dan juga bawang Jadi pekerjaan tuh cepat selesainya Ibarat kata tuh sekali gayung dua pulau terlampaui Eh kok gak nyamuk gitu ya teman-teman ceritanya Oke lah kalau gitu kita lanjut lagi ke video ya Nah tempenya tadi udah masak disini mau aku angkat dulu Nah untuk tempenya itu sedikit banget ya teman-teman Karena ini tuh mau dicampur sama buncis jadi gak apa-apa deh sedikit Nanti juga jadinya itu bakalan banyak karena nanti ada buncisnya Dan untuk bumbunya itu udah selesai aku ulek Ini aku mau pindahin dulu ke mangkok Oke lah lanjut disini tuh aku mau numis bumbu yang tadi udah aku siapkan Nah ini sebelum itu aku mau pindahkan dulu minyak yang tadi aku bukas goreng tempe ke dalam panci Takutnya ada serbuk-serbuknya gitu ya teman-teman Makanya minyaknya aku pindahin dulu Oke lah disini aku bersingkat saja untuk menumisnya Nah ini tuh aku tambahin gula sama mecin ya teman-teman Karena tadi pas aku nguluk-nguluk itu udah aku kasih garam Jadi untuk garamnya itu aku kasih terakhir aja Kalau seandainya rasanya itu kurang asin baru nanti ditambah garam Nah karena buncisnya udah masuk disini aku tambahin air Dan untuk tempenya itu aku masukin yang terakhir ya teman-teman Takutnya kalau dimasukin sekarang nantinya jadi lembek Oke lah sambil menunggu sayurnya itu masak disini seperti biasa ya teman-teman Sambil aku ngelap-ngelap meja dan juga kompor Jadi selesai masak, mejanya gak berantakan, kompornya udah glowing Dan pekerjaan pun udah selesai, hati pun tenang Nah oke lah disini tuh aku mau cuci tangan dulu Nah setelah aku cuci tangan baru deh aku icip-icip rasanya itu udah pas atau belum Nah karena menurutku rasanya udah pas Disini mau aku tambahin tempen tadi udah aku goreng Nah tapi ini tuh mau aku kasih masako sedikit ya teman-teman Karena tadi aku kelupaan kasih masako Oke lah untuk masakanku kali ini tumis buncis sama tempe Ada ikan patin yang digoreng Alhamdulillah Masya Allah Tabarakallah Ini sih enak banget menurut aku Dan jangan lupa bersyukur ya teman-teman Nah oke untuk tumisnya itu mau aku pindahin dulu ke dalam piring Dan mohon maaf ya teman-teman Bila mana ada suaranya si Adek Zayan yang ikut masuk ke dalam video Karena pas aku dabing si Adek Zayan tuh kebangun dari tidur Aku dabing itu di malam hari ya teman-teman Karena di siang hari itu selain dari suara anak-anak aku yang berisik Suara mesin jahit dari suami aku tuh juga berisik atau mengganggu Oke lah singkat cerita ini aku udah makan ya teman-teman Dan tadi tuh aku videoin sedikit pas hidangan kami mau makan Tapi gak aku videoin pas lagi makan Karena aku tuh takutnya orang-orang terpada malu gitu Oke lanjut lagi ini aku mau cuci piring Nah kalian tuh bisa lihat sendiri ya Air di tempatku tuh kalau lagi musim hujan ya kayak gini ya teman-teman Warnanya tuh keruh banget ya teman-teman Makanya kalau lagi musim hujan kayak sekarang Kami tuh biasanya beli air galon untuk minum Dan kalau lagi musim panas Airnya itu bagus banget ya teman-teman Bening banget sebening air mata Tapi karena semalam tuh turun hujan Jadi makanya air di sungai itu keruh banget Untung banget ya teman-teman Aku tuh udah ngisi air yang biasa kami pakai untuk masak Tapi kalau air sungai itu lagi keruh kayak gini Bukan cuma air sungai ya teman-teman yang keruh Tapi juga air VDAM Air VDAM juga orang-orang tuh pada ngeluh kayak keruh banget gitu ya teman-teman Karena gak tau ya mungkin air VDAM juga ambilnya dari sungai Karena kami tuh gak pasang VDAM Kami tuh ambilnya langsung pakai mesin dari sungai gitu ya teman-teman Jadi gak pernah ngerasain bayar VDAM Jadi kami tuh bayar listrik sekalian bayar air Jadi Alhamdulillah bayarannya tuh cukup satu aja Yaitu bayar listrik aja Kami bayar listriknya itu juga lumayan murah ya teman-teman Paling juga Rp25.000 dalam satu bulan Paling mahalnya sih sampai Rp100.000 Tapi itu tuh jarang banget ya teman-teman Sampai segitu Oke lah karena cucian piring tadi udah selesai aku cuci Disini lanjut lagi aku mau Susun piringnya itu ke rak piring Nah oke lah singkat cerita ini tuh di sore hari aku lagi main ke tempatnya si Marco A Yang tukang jualan bakso Karena udah lama banget aku tuh gak main kesini Dan juga dia tuh gak main ke rumahku Biasanya kan kami tuh kumpul-kumpul sama teman-teman yang lain Kayak reuni gitu ya teman-teman Tapi ini tuh udah lama banget Kami gak kumpul-kumpul karena dengan alasan yang sama Yaitu keuangan yang lagi kurang baik Oke lah aku rasa cukup sekian dulu untuk video aku kali ini Jumpa lagi di video aku berikutnya Mohon maaf bila ada salah-salah kata Terima kasih banyak udah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye